Keinformasi lain, pemirsa hujan deras di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karus Sumatera Utara pada Rabu Malam menyebabkan luapan lahar dingin. Akibatnya sebuah mobil milik seorang wartawan terseret arus lahar dingin. Seperti inilah kondisi terjadinya terjangan lahar dingin di sekitar desa Sukatendel, kecamatan 3, dekat Kabupaten Karus Sumatera Utara. Berasnya arus lahar dari puncak Gunung Sinabung menyeret material bebatuan dan potongan-potongan kayu yang berukuran besar. Terjangan lahar dingin ini bahkan sempat menyeret sebuah mobil milik seorang wartawan yang sedang melakukan peliputan sejauh belasan meter. Warga menyatakan terjangan lahar dingin kali ini tergolong besar dan deras dibandingkan banjir lahar sebelumnya. Warga berharap Pemda Karo dapat mengatasi banjir lahar tersebut sebelum mengakibatkan jatuhnya korban mengingat curah hujan yang tinggi. Warga berharap Pemda Karo. 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 Terima kasih.